What's up guys, fans, welcome back to Time Out! Portland Trailblazers nih yang berhasil mengalahkan Villa Delphia 76ers dengan skor 124-121 Damien Lillard ngamuknya abis-abisan kita tahu sehari sebelum ini dia choke dimana dua free throw-nya itu di 18 detik terakhir saat lawan Clippers dia miss dua-duanya dan diketawain sama Marcus Morris dan juga Patrick Beverly sehingga hari ini dia bounce back dan tampil luar biasa banget dengan 51 poin, 18 poinnya dia cetak di quarter keempat nih ngingetin orang-orang nih apa artinya sebuah Dametime. Jadi tadi juga tembakannya dia 3 poin menurut gue sangat crucial banget untuk kemenangannya Blazers dimana dia 3 poin lalu di foul oleh Josh Richardson. Oke, gue mau berbagi sedikit konspirasi theory dengan kalian. Tadi gue dikasih tau sama temen gue yang ada di Makassar. Nih, apa, konspirasinya menarik sih. Jadi katanya Clippers itu katanya sengaja nih bikin Damien Lillard itu marah. Kita tahu kemarin di social media pun ada Patrick Beverly yang tulis Cancun on 3, lalu juga Paul Josh bilang, oh we gonna send you home gitu-gitu. Jadi katanya sengaja biar Damien Lillard itu panas. Nah, kalau kalian lihat panas dan marahnya Damien Lillard, hari ini dia mencetak 51 poin. Jadi, kalau Lillard panas terus lalu bisa membawa Blazers ke NBA Playoff, mereka akan ketemu dengan Los Angeles Lakers di first round. Artinya, kalau Lillard ngamuk terus bisa 40 poin, 50 poin, siapa tahu Blazers bisa meng-upset Los Angeles Lakers di first round of NBA Playoff. Jadi inilah maksud seluk-beluk di belakangnya Paul George dan juga Patrick Beverly bikin Damien Lillard marah. Tapi itu konspirasi theory. Silahkan anda percaya atau tidak. Oke, dengan kemenangan ini, Blazers sekarang bedanya hanya 0,5 game aja dengan Memphis Grizzlies yang berada di posisi ke-8. Dan Playoff race sekarang sisa 4 tim aja ada Memphis, Blazers, Spurs, dan juga Phoenix Suns. Nah, dengan kemenangan ini, di kemenangan ini pun Carmelo Anthony jagoan gua sepanjang masa ini mencetak 20 poin. Dan naik nih ke NBA all-time scoring risknya, rankingnya naik maksudnya. Naik ke nomor 15, dia sekarang sudah melewati rekornya, poinnya Paul Pierce. So, congratulations to my guy, to my hero Carmelo Anthony. Nah, di kemenangan Blazers ini, Philadelphia The 76ers kembali mengalami kesialan. Menurut gua sial banget mereka lah selama di NBA Bubble ini. Kemarin kita tahu Ben Simmons cedera dan dia udah keluar dari Bubble dan tampaknya sudah out for the season. Dia gak akan kembali lagi, kali ini giliran big man mereka yaitu Joel Embiid mengalami cedera ankle. Menurut gua cedera ankle-nya agak, karena dia lagi gak main ya. Lagi abis nge-block, turun, waktu itu dia jalan, ankle-nya agak kepletek gitu ya tadi kalau gua lihat ya. Jadi, aduh sial banget menurut gua kalau harus cederanya seperti itu. Dan Joel Embiidnya kita gak tahu berapa lama akan out-nya. Walaupun misalkan dia bisa bermain di NBA Playoff, gua rasa dia main hanya mungkin 70% aja mungkin kondisinya. Jadi, gak akan maksimal banget untuk Philadelphia 76ers. Dan mereka kemungkinan akan ketemu dengan Boston Celtics di first round. Itu akan menjadi match-up yang berat banget karena Boston Celtics pemainnya muda-muda semua. Jadi, bila memang Sixers akan melangkah jauh, kayaknya Tobias Harris, Al Horvath, dan juga Josh Richardson sih harus menggila banget untuk Philadelphia 76ers. Tapi, apakah ini artinya the end of the process? Karena kita tahu mainnya Cleveland Cavaliers itu sempat bilang mereka ingin menawarkan sebuah paket yang menarik untuk Ben Simmons. Jadi, kalau menurut gua, feeling gua, ini kayaknya udah end of the road deh untuk the process. Kayaknya memang saatnya Philadelphia 76ers itu memiliki tujuan yang baru. Karena menurut gua the process ini doesn't work for the Philadelphia 76ers. Terus, gua pengen denger pendapat kalian. Kalau menurut kalian bagaimana nih untuk the process for Philadelphia 76ers? Apakah harus dilanjutkan atau tidak? Kalian please comment di comment section di bawah. Oke, sekarang kita pindah ke pertanyaan berikutnya. Dimana San Antonio Spurs berhasil mengalahkan New Orleans Pelicans dengan score 122-113. Gua kecewa banget dengan New Orleans Pelicans selama mereka ada di bubble. Karena menurut gua, mereka tuh harusnya bisa compete untuk for a playoff spot. Untuk bisa main di play internment. Tapi sayangnya, mereka kalah-kalah terus. Dan dramanya tentang Zion Williamson menis restriction juga. So, sangat disayangkan sekali. Young core-nya New Orleans Pelicans tidak bisa tampil dengan prima. Dan juga tidak bisa maksimal banget hasilnya di NBA bubble ini. JJ Redick hari ini selesai dengan 31 poin. Dia jadi top scorer. Dan streaknya dia dari SMA, college, professional. Selama 13 tahun bisa masuk playoff. Akhirnya harus selesai di sini. Lonzo Ball pun tadi setelah pertandingan kayaknya beli ceriport. Ngepost statsnya dia. Saat di bubble, dia marah. Dia bilang, wah, lo jangan lupa ya untuk ngepost stats gue juga tahun depan. Oke, Lonzo Ball. Next, kita ngomongin tentang San Antonio Spurs. Tadi kemenangannya agak mahal nih untuk Spurs. Tadi jagoannya mereka itu. Derek White sempat mengalami cedera di quarter ketiga. Ada knee contusion. Wah, ini susah juga bahasanya. Knee contusion. Jadi katanya sih dia kemungkinan nggak terlalu parah diharapkan sama Spurs. Mungkin miss 1 atau 2 game aja. Derek White juga, man, he's been unbelievable for San Antonio Spurs. Jadi kita harapkan sih dia tidak akan absen lama. Karena gue pengen banget Blazers lawan Spurs. Di play in German. Itu kayak akan seru banget sih. Hari ini Demar DeRozan seperti biasa di quarter keempat. Dia selama di bubble ini adalah scorer nomor 1 untuk di quarter keempat. Dan hari ini dia mencetak 15 poin di quarter keempat. Plus, satu jump shot di depannya Drew Holiday yang sealed the win for the San Antonio Spurs. Demar DeRozan, this stretch saat ada di bubble, dia tampil luar biasa banget sih untuk San Antonio Spurs. Hari ini pun dia selesai dengan 27 poin. Dia memang killer instinct-nya luar biasa sih menurut gue. Mirip Kobe juga nih orang nih. Karena dia juga dari LA, sering ketemu Kobe. So, killer instinct-nya dengan mid-range jumper-nya luar biasa banget. Dan hari ini Rudy Gay tadi juga ngedeng depannya Jackson Hayes, telok juga tuh ya. Rudy Gay juga menurut gue selama di bubble ini oke juga performancenya. Plus, tapi hari ini gue ada satu pemain nih. Gue cari halnya sih di IG, gak ada sama sekali. Yaitu Drew Eubanks. Ini pemain muda untuk San Antonio Spurs. Hari ini dia 8 poin, 11 rebound, dan juga 2 blocks. Jadi, kalau seorang pemain seperti Drew Eubanks ini bisa contribute. Wah, bisa-bisa Spurs bisa lolos juga. Ini ke NBA Playoff yang nanti bisa mengalahkan lawannya di play in tournament. Kalau mereka bisa lolos ke play in tournament. Oke, next kita akan ngomongin Houston Rockets. Yang mengalahkan Sacramento Kings dengan 129-112. Artinya Sacramento Kings juga sudah eliminated dari playoff race sekarang ini. Artinya sekarang mereka udah 14 tahun akan miss playoff secara Brunton. Waduh, ini Sacramento Kings. Gue inget masa-masa emas ya. Ada Mike Bibie, Chris Webber, Vladdy Divac juga yang menjadi presidennya mereka. Sekarang udah lama banget sih memang mereka gak masuk ke NBA Playoff. Apakah saatnya nih udah mengganti Vladdy Divac? Menurut gue sih saatnya kayaknya sih ganti presiden baru sih. Karena gue yakin manajemennya Kings sekarang pusing banget sih. Kalau mikirin seberapa jagonya Luka Doncic dan juga Trae Young. Dan mereka dua-duanya skip itu. Mereka lebih memilih ngambil Marvin Bagley. Eh, Marvin Bagley ini sering banget cedera. Menurut gue sayang ya. Kalau mereka bisa ngambil Luka Doncic. Waduh, mungkin Kings nasibnya bisa berbeda sih. Nah, karena kita akan ngomongin dari Houston Rockets. Hari ini Austin Rivers menggila juga. Dengan karir high 41 poin. Lalu Harden juga mencetak 32 poin. Dan sekarang Rockets berada di posisi keempat Western Conference. Kemungkinan akan ketemu dengan Ocasey Thunder. Kalau Ocasey Thunder bisa menang terus di sisa pertandingannya. Oke. Ini adalah game keduanya Rockets tanpa Russell Westbrook. Tapi katanya Russell Westbrook dan juga Eric Gordon akan kembali untuk Houston Rockets di game berikutnya. Mereka saat mereka menghadapi San Antonio Spurs hari Rabu nanti. Oke, sekarang kita akan ngomongin tentang Boston Celtics nih. Yang menang lewat overtime atas Orlando Magic dengan score 122-119. Ini tadi pertama hal yang gue liat adalah standingsnya di Eastern Conference. Kayaknya Boston Celtics kayaknya udah clinch ya nomor 3. Tapi gila loh. Starternya mereka main heavy minutes banget menurut gue. Jason Tatum 42 menit mencetak 29 poin. Gordon Hayward main 40 menit mencetak 31 poin. Lalu Jalen Brown juga mencetak 19 poin. Gue lupa tadi menitnya berapa. Tetapi yang pasti ini 3 pemain utamanya mereka dan mainnya heavy minutes banget. Mungkin di game-game berikutnya kali baru disitirahatkan yang sama Brad Stephens. Dan hari ini pun Kemba Walker masih struggling banget. Dia 1 dari 9. Nanti kalau gue gak salah field goalnya hanya mencetak 4 poin. Sedangkan Kemba Walker ini harus menemukan ritmenya nih. Iramanya sih cepatnya. Karena Boston Celtics perlu banget sosoknya Kemba Walker nanti saat di NBA Playoff sih. Dan kemungkinan mereka akan ketemu Philly di first round. Ini adalah pilihan gue untuk masuk NBA Finals. Yaitu Boston Celtics. So hopefully Rocky hopefully Padilla berharap Boston Celtics bisa lolos. Dengan lancar sampai NBA Finals. Oke next. Ada Brookliners yang mengalahkan Los Angeles Clippers gue dengan score 129-120. Menurut gue Brookliners ini menjadi satu tim yang lumayan surprising di NBA Bubble ini. Mereka itu rekornya 4-2 selama di Bubble. Gue gak melihat mereka bisa memenangkan pertandingan sebanyak ini. Dan ini mereka udah memenangnya atas Milwaukee Bucks. Walaupun Milwaukee Bucksnya memang gak banyak pemain intinya yang waktu itu main. Dan juga sekarang Clippers. Tapi Clippers hari ini ke Y-Liner 39 poin. Nah kita gak boleh lupa Nets itu tanpa KD, Kyrie, Spencer Dinwiddie, D'Andre Jordan, Wilson Chandler, Torian Prince. Jadi ini banyak sekali pemain yang miss. Tapi Karis Levert dan juga Joe Harris menggila sih. Hari ini Karis Levert itu 27 poin. Dan Joe Harris mencetak 25 poin. So Brooklyn Nets sekarang berada di posisi ke-7. Prediksi gue salah apalagi gue kiranya tadi Brooklyn Nets akan turun ke posisi ke-8. Magic yang naik. Tapi ternyata Brooklyn Nets, wuuuh, mereka hebat juga sih menurut gue sih. Bisa jadi surprise juga nantinya ya di Eastern Conference. Selain itu ada 2 game lagi. Ada Raptors yang berhasil mengalahkan Memphis dengan score 108-99. Dan juga ada Wizards yang di kalahkan oleh Ocasey Thunder nih dengan score 121-103. Itu berita dari NBA untuk recap hari ini. Nah tapi ada 1 berita lagi nih. Draymond Green. Karena banyak ngomong. Main di NBA, inside di NBA. Akhirnya kena 50 ribu kan. Gara-gara tempering bilang suruh Devin Booker keluar dari Phoenix. Lumayan juga tuh gaji sekali siaran tuh mungkin ya. 50 ribu untuk Draymond Green. Oke, kemarin prediksi 2-0. Karena gue memegang Portland dan juga memegang San Antonio Spurs. Jadi rekod sekarang ada 13-11. Besok ada 3 game yang gue ingin pilih. Ini game ini lumayan sulit-sulit juga nih untuk memilih. Yang pertama nih adalah Phoenix Suns nih. Yang masih belum terkalahkan. Mereka akan melawan besok adalah Oklahoma City Thunder. Gue nyontek dulu di laptop gue. Oklahoma City Thunder. Jadi gue akan memegang. Oke sih kayaknya juga masih mencari tempat sih. Mereka gak boleh kekejar juga. Jadi kayaknya gue harus memilih Oklahoma City Thunder. Besoknya Phoenix Suns kalah pertama kalinya. Semoga gue bener besok ya. Oke, yang kedua gue akan memilih antara Indiana Pacers dan Miami Heat. Kayaknya Indiana Pacers besok akan memenangkan pertandingan atas Miami Heat. Dan yang terakhir ada Denver melawan Lakers. Hmm, apakah Lakers akan menang nih? Karena Lakers udah berapa? Dua kali kayaknya kalah. Atau tiga kali kalah beruntun ya. Gue akan memilih Denver Nuggets. Kayaknya besok Lakers akan kalah lagi. Itu pilihan yang agak gila juga. Tapi kita lihat aja besoknya. Itulah prediksi gue adalah. Ocasey Thunder. Indiana Pacers dan juga Denver Nuggets. So, itulah timeout hari ini. Edisi hari ini. Semoga kalian mendapatkan banyak informasi dari NBA. So guys, thank you so much for your support as always. Dan nontonin timeout selalu. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk komen. And jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.